Kami hari ini berseksi bahwasannya Melayu akan tetap ada. Hari ini kita panggil Ruli. Bentrok antara aparat keamanan gabungan versus warga Rempang Kepri menjadi viral. Sebab warga Rempang yang tinggal sejak tahun 1834 itu menolak direlokasi. Namun proyek pengembangan Eco City di Pulau Rempang Batam itu mengharuskan para warga adat yang sudah memiliki hak atas lahan itu harus direlokasi. Persoalan kemudian timbul ketika warga Pulau Rempang menolak dan melawan sehingga terjadi bentrok. Mereka tak rela jika tanah yang menjadi hak milik warga adat itu diambil oleh pihak perusahaan yang mengantongi hak guna usaha. Pulau Rempang memiliki luas sekitar 17.000 hektare. Rencananya akan dikembangkan proyek strategis nasional Rempang Eco City sementara 1.000 hektare dari 17.000 hektare itu didiami oleh penduduk adat Rempang. Bentrok ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak seperti Walhi Angkat Bicara, bahkan Ustadz Abdul Somad hingga Roki Gerung pun menyeroti kejadian ini. Menurut UAS di masa lalu sejak 1720, warga Rempang adalah warga adat Melayu dan merupakan keturunan prajurit terbilang. Penjaga Laut Kerajaan Lingga dari serangan musuh yang masuk dari kawasan Selat Malaka. Memposting tulisan dari Prof. Dr. Dato Abdul Malik, ahli sejarah dan guru besar Umrah Malaysia. Pemerhati sejarah Kepri UAS menyatakan, penduduk asli Rempang Galang dan Bulang adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau Lingga yang sudah eksis sejak 1720, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Batrul Alam Syah I. Bahkan pada Perang Riau I 1782-1784, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah, dan dalam Perang Riau II 1784-1787, mereka prajurit Sultan Mahmud Riayat Syah. Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah berhijrah ke Daik Lingga pada 1787, Rempang Galang dan Pulang dijadikan basis pertahanan terbesar ke Sultanan Riau Lingga. Pemimpinnya Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud. Kala itu pasukan Belanda dan Inggris tak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga. Anak cucu mereka lah sekarang yang mendiami Rempang Galang secara turun-temurun. Pada Perang Riau itu, nenek moyang mereka disebut Pasukan Partikaman Kesultanan. Nukilan itu ada ditulis di dalam Tufat Al-Dafis Karya Raja Ali Haji, semoga mereka senantiasa dilindungi Allah. Tulis Abdul Somad yang mengenakan pakaian adat dengan wajah yang marah. Sementara itu, Rocky Gerung mengatakan ketika berbicara hak, maka masyarakat adat rempang lebih berhak atas pulau tersebut, sebab mereka sudah ada di sana sejak tahun 1834, bahkan jauh sebelum itu. Masyarakat Melayu sudah sejak 1834 sudah berada di situ, investor 2024 baru mau mulai, itu pun HGU. Itu hak masyarakat di situ untuk merawat kultur. Begitu dipindahin ke rusun kulturnya bubar. Ujar Rocky seperti dilansi dari akun resminya 12 Agustus 2023. Seperti diketahui, terdapat 16 kampung tua di Pulau Rempang, warga asli yang terdiri atas suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat, diakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak 1834. Masyarakat adat yang terdampak proyek Rempang Eco City diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa. Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan Rempang dan Galang Gerisman Ahmad dalam beberapa kesempatan menegaskan, warga kampung tidak menolak pembangunan tetapi menolak direlokasi.